Gubernur Papua Lukas NMB kembali tak menghadiri agenda pemeriksaan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi dan gratifikasi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini adalah panggilan pemeriksaan kedua KPK untuk Lukas NMB. Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri Mataykan, dugaan swab dan gratifikasi NMB terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBN Pemerintah Provinsi Papua. Lukas NMB sebelumnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada 12 September, namun ia absen. KPK kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Lukas NMB. Lukas NMB melalui kuasa hukumnya mengatakan bahwa alasan tak bisa hadir pada pemeriksaan kedua, yakni karena saat ini kondisi kesehatannya sedang menurun. Kuasa hukum Lukas NMB Stefanus Roy Renning mengatakan bahwa kaki Lukas NMB bengkak dan menurutnya menunjukkan ada cairan di dalam tubuh yang sudah tak baik. Menurut Stefanus, Lukas NMB memang menderita beberapa penyakit seperti ginjal, gangguan jantung, strok hingga 4 kali dan juga kebocoran jantung. Kebocoran jantung itu yang menurutnya sudah diderita sejak kecil. Selain itu, Lukas NMB juga mengidap diabetes dan tekanan darah tinggi. Dokter yang merawatnya telah mengingatkan Lukas NMB untuk tidak boleh berada di bawah tekanan. Pasalnya, hal ini akan membuat tekanan darahnya naik dan dikhawatirkan akan kembali mengalami strok. Stefanus mengatakan untuk dapat menjalani pemeriksaan hukum, seseorang harus dalam keadaan sehat. Oleh karenanya, menurutnya saat ini Lukas NMB tak bisa diperiksa oleh KPK, Stefanus lantas berharap bisa menyampaikan pesan pada Presiden Joko Widodo. Rakyat tidak dapat apa-apa adalah kalimat yang sungguh menyakitkan hati kami di sana. Kami meminta agar publik dapat periksa angka pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Periksa juga indeks pertumbuhan manusia dari tahun ke tahun. Periksa presentasi jumlah penduduk miskin. Semuanya memiliki progres yang signifikan. Presentasi penduduk miskin Papua pada tahun 2001 mencapai 41,8 persen. Dan tahun ini berada di angka 26 persen. Angka itu masih tinggi apabila dibanding negara lain. Tapi kami meminta agar perubahan ini dapat dilihat sebagai upaya semua komitim di Papua selama ini dalam membangun daerah Papua. Bahwa yang terjadi hari ini cukup membuat kebenur Lukas NMB tersudukan. Ya untuk kita lagi berikutnya tentu kami ingin memastikan bahwa yang bersangkutan itu benar-benar sakit. Itu harus ada second opinion. Kami sudah memerintahkan agar berkoordinasi dengan ide yang akan berbicara Indonesia untuk mengenai paketat Indonesia-kara apakah benar yang bersangkutan sakit dan apakah sakitnya itu sepemikian. Parahnya sehingga harus berubah keluar negeri. Tidak ada dokter di Indonesia yang mampu mengubah sakit yang bersangkutan. Sebetulnya juga saya sampaikan. Sebetulnya kami selalu memikir pasti akan menghargai hak seorang tersangka. Kalau tersangkanya sakit tentu kami tidak akan memaksakan diri untuk melakukan pemeriksa. Kenapa pertanyaan pertama yang disampaikan TNB itu ketika melakukan pemeriksaan. Tidak ada kata saudara sehat. Kalau tidak bisa saya tidak bersangkutan. Tentu tidak akan. Karena juga kita ubat dulu supaya sehat baru tidak bantung bersangkutan. Seperti itu. Jadi itu sebetulnya hak-hak seorang tersangka yang akan kami lindungi. Termasuk berubah. Kalau misalnya dokter Indonesia tidak mampu mengubah sakit yang bersangkutan dan harus keluar negeri. Tentu pasti akan kami pasifikasi. Dengan pengawalan itu saja. Jadi sampai di sana kami sampaikan kepada operasi atif pun tersangkutan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.